Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan kembali lagi dengan saya channel Elvan Al Zahid Baiklah teman-teman, di ikutan kali ini atau di video kali ini Saya akan beritahukan kepada teman-teman semuanya Karena banyak juga dari komentar yang bertanya Apa sih bedanya Blacklist dan datar hitam Ada yang bilang saya kena datar hitam di BIC King Tidak bisa minjam lagi di mana-mana-mana Dan ada juga bilang saya kena Blacklist Jadi bedanya apa daftar hitam ini dan Blacklist Dan BIC King ataupun Slick OJK teman-teman Gini teman-teman, kalau daftar hitam itu teman-teman Daftar hitam itu teman-teman bukan dari pinjaman teman-teman Biasanya orang bank memberikan daftar hitam itu kepada perusahaan Atau perorangan yang memiliki cek atau giro Dimana mereka melakukan pembayaran atau pembelian barang Menggunakan cek atau giro Tapi dengan cek kosong teman-teman Begitu bank lihat ternyata cek kosong Tidak ada uangnya di rekeningnya teman-teman Itu bank memberikan kesempatan 3 kali teman-teman Apabila melakukan pembayaran dengan cek kosong Itu orang bank memberikan surat peringatan pertama Sampai surat peringatan ketiga teman-teman Jika sudah 3 kali melakukan belanja atau pembelian barang dengan cek kosong Itu bank akan mencatatnya sebagai daftar hitam nasional teman-teman Jadi itu yang disebut daftar hitam Bukan karena macet pinjaman teman-teman Kadang-kadang ada teman-teman bilang Macet dari pinjaman sudah berkali-kali kena daftar hitam Bukan teman-teman Daftar hitam itu seperti saya sampaikan tadi Yaitu perlakunya di pembayaran cek atau giro yang kosong teman-teman Jadi apabila kita belanja dengan nota kosong atau cek kosong Atau giro kosong Lebih dari 3 kali Maka orang bank akan memberikan daftar hitam nasional teman-teman Jadi dimanapun perusahaan tersebut Atau para orang tersebut ingin membuka cek atau giro lagi Itu tidak bisa disetujui oleh bank manapun Karena sudah terdaftar di daftar hitam nasional teman-teman Jadi itu disebut dengan daftar hitam Kalau blacklist itu Dimana debitor atau nasabah Melakukan pinjaman dimana-mana Minjam di bank A, bank B, dan C Selalu macet Dan tidak pernah mungkin melakukan pembayaran cuma sekali Terus tidak pernah bayar lagi Meminjam di beberapa tempat Selalu tidak pernah lancar Dan selalu juga tidak pernah dilunasi Itu OJK memberikan call 5 di BC King Dengan kualitas buruk teman-teman Itu yang disebut dengan blacklist teman-teman Jadi teman-teman Dimanapun teman-teman Mengajukan pinjaman lagi Itu bank tidak akan ACC-nya atau tidak akan Menyetujuinya teman-teman Karena Dilihat dari Selik OJK-nya Itu Karakternya sangat buruk Tidak pernah Lancar Meminjam dimana-mana Dan tidak pernah Tuntas Itu yang disebut dengan blacklist Jadi daftar hitam ini Tidak ada hubungannya dengan pinjaman Tapi dengan giro Atau cek Kalau blacklist ini Baru ada hubungannya dengan pinjaman Teman-teman Jadi buat teman-teman Semoga saja Jelas dengan penjelasan saya Tentang daftar hitam dan blacklist Baiklah teman-teman Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa teman-teman Selalu dukung channel saya ini Dengan memberikan like dan subscribe-nya Dan diaktifkan juga Lonceng notifikasinya Teman-teman Dan bila perlu Teman-teman Share kepada teman-teman lain Biar kita saling berbagi informasi Baiklah teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuhu Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih.